Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umur-umur umatku antara 60 sampai 70 tahun Sangat sedikit orang yang bisa melampaui umur 70 tahun Hadith riwayatir miti dalam sonatnya dihasankan Walah al-hafid bin hajar di syahid bin wa rahmatullah Jika ada orang yang lebih dari 70 tahun umurnya Belum tentu itu bonus Bonus Jika itu nikmat dari Allah Yaitu berupa Umur yang ditambah Dengan tambahnya Ketaatan dia Dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah Dan Sebaliknya Bukan bonus Jika lebih dari 70 tahun Tapi dia semakin jauh dari Allah Dan semakin berbuat maksiatan kepada Allah Ini adalah istidraj Apa itu istidraj? Dari Allah bin Amir Nabi SAW Ida ra'it Allah Yujjil abda Minan dunia ma'yuhibbu Wahu muqimun ala ma'asi Fa'innama dhalika minhu istidraj Bila kamu melihat Allah memberi pada seorang hamba Perkara dunia yang diinginkannya Padahal dia terus berada dalam keadaan kemaksiatan kepada Allah Maka katalah Bahwa hal itu adalah istidraj Jebakan berubah ni'mat Allah Yang disegerakan dari Allah SWT Hadith riwayat Imam Ahmad Dihasadkan oleh Syekh Shuaib Al-Ahmam Perlu diketahui Nabi SAW Umur beliau 63 tahun Abu Agar Asyidi wafat Umur beliau 63 tahun Beliau pindah ke alam Ke alam kubur Di alam kubur umur beliau-beliau lebih panjang Daripada umur beliau di tinggal Mereka-mereka ini di tinggal Nabi SAW wafat pada tahun 11 Hijri Maka di alam kubur umurnya Nabi SAW 1430 tahun Abu Agar Asyidi wafat pada tahun 13 Hijri Maka pada saat ini umur beliau adalah 1428 tahun Dan umurnya Umar Abul Khattab wafat 63 tahun Pada 23 Hijri Berarti umur beliau Umar Abul Khattab pada saat ini 1418 tahun Umur mereka yang pendek dipenuhi dengan keberkahan Ketaatan kepada Allah SWT Dalam keadaan mereka sudah dijamil masuk surga Abu Agar dan Umar Abul Khattab termasuk Nabi SAW yang diberikan berolah Nabi SAW dari Allah Mereka sudah dijamil masuk surga Saat ini mereka mendapat nikmat kubur Mereka sahabat di dunia Sama-sama mendapat nikmat alam kubur di alam bersah yang begitu panjang Lantas kita bukanlah orang-orang yang sudah mendapat jaminan masuk surga Tidak sempur-sempur baik Na'udhu billah Al-adam manusia di alam kubur Umurnya lebih panjang daripada di dunia Yang mana di alam kubur isinya Dia hanya diadam Nas'alullah al-A'fi' Kemudian beranjak ke perjalanan yang berikut-ikut Setelah dunia alam kubur Selanjutnya adalah al-wukuf Fil-mahsyar Proses di badan-mahsyar Perlu diketahui satu hari di alam akhir Di badan-mahsyar Itu sangatlah dirasakan lama 50 ribu tahun Allah SWT telah berfirman Para malaikat naik ke langit Juga malaikat Jibril Yang satu harinya itu seperti 50 ribu tahun Demikian juga hadith Nabi dalam riwayat Imam Muslim Satu hari itu seperti 50 ribu tahun Dan bagaimana kembali pada mahsyar Dari sahib bin sa'ad r.a Dalam mendengar Nabi s.a.w. bersabda Yuhsyar nas yawm al-kiyamah Ala ardin bayra Asra kakursat na'bi Laisafiha alamun li'ahadin Hadith riwayat Bukhari dan Muslim Kata Nabi s.a.w. Manusia adid digiri-giri pada hari kiamat Di badan-mahsyar Yang sangat putih Seperti bulat tipi Laisafiha alamun li'ahadin Tidak ada tanda-tanda siapapun disitu Yang dia itu datar Tidak tinggi Tidak ada yang rendah Tidak ada gunung Tidak ada bebatuan Dan disini Tidak ada tanda-tanda penduduk Atau bangunan Dan di badan-mahsyar ini Ada orang-orang yang Allah rasakan waktunya begitu singkat Siapa mereka? Ahli iman Sebagaimana Sabda Nabi s.a.w. Yawmul qiyamati Alam mu'min Kakadri Mabayna duhri wal asar Pada hari kiamat Bagi orang mu'min Itu waktunya hanya sebentar Hanya seperti duhur Dan asar saja Dari Abu Hurairah Dalam masyarakat Dan disaikan sya'albani Dalam selesilah As-Sahir Dan berikutnya Adalah proses menuju Surga Allah Atau merata Mas'alullah al-A'af Jika dia sukses Dari proses semua Kemudian dimudahkan Masuk surga Maka itu hadapan kita Kita berhadapan surga Allah S.W.T Dan disana ada manusia Yang masuk neraka Dan manusia yang masuk neraka Dibagi menjadi dua golongan Duhulu abadiyan Waduhulu awaliyan Orang yang masuk neraka Kekal sekekalkan Siapa mereka? Yaitu orang-orang ke'af Dan jenis kedua Adalah orang yang masuk neraka Masuk semua neraka Hanya dalam keadaan Sementara Yaitu dukul awaliyan Sementara Selama Dihabiskan dosa-dosa Tapi Satu hari di neraka Seperti Seribu tahun Ditingin Allah S.W.T Allah S.W.T Telah berfirman Wa inna yawman inda Rabbika Ka'alfi sanat Ka'alfi sanat Mimma ta'udjun Dan Sesungguhnya Hari di sisi Rabb kalian itu Adalah Seperti Seribu tahun Menurut perhitungan kalian Maka Assalamualaikum Siapa Mereka ini Yang untuk masuk surga Harus melewati neraka Yaitu Al-Muslim Al-Asif Orang Muslim Pelaku-pelaku Maksir Yang mereka banyak Berbuat Maksir Meninggalkan Ketaatan Kepada Allah S.W.T Ketika di dunia Yang umur mereka Pendek Dipenuhi dengan Maksir Dan Kemudian Untuk dimasukkan Surga Allah S.W.T Perlu diketahui Bahwasannya Jika Allah sebutkan Di dalam Al-Quran Yaitu Khalidina fiha Atau Khalidin fiha Kekal di dalamnya Kalau konteksnya Untuk orang kafir Itu kekal Untuk selama-lamanya Gak akan pernah cerita Ada orang kafir Masuk surga Tapi kalau konteksnya Untuk orang Muslim Yang banyak Berbuat Maksir Itu adalah Gekal Di dalamnya Yang diartikan Yaitu Dalam waktu Tempu yang lama Untuk dibersihkan Dosanya Kemudian Dimasukkan Kedalam Surga Allah S.W.T Sebagaimana Firmannya Wamiyaktul mu'minan Minta'an bidan Kajaza'u Jahannam Khalidin fiha Barang siapa Membunuh Seorang Mu'min Dengan sengaja Maka balasan bagi dia Ngeraka Jahannam Khalidin fiha Yaitu Khalidin fiha Yaitu Dalam tempu yang lama Di Ngeraka Untuk kemudian Setelahnya Di Hapuskan dosanya Dibersihkan dosanya Untuk Tukup Masuk Surga Allah Semoga Allah Masukkan kita Dalam Golong Ahlu Jahannam Dan Dijauhkan Dari Ngeraka Sedikitpun Amin Wabilahi Taufiq Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dibersihkan dosanya Dibersihkan dosanya